S1 itu cukup singkipikan, jadi nanti gaya-gaya bending moment, shift force, normal force itu harus dikalikan dengan angka 1,127 gitu. Jadi nanti output-outputnya nanti harus dikalikan dengan 1,127 pada lantai 1, karena lantai lainnya nggak terlalu. Ini kita lakukan juga untuk yang ke arah Y. Ya, yang arahnya bahkan lebih besar lagi, 1,13, 13 persen gaya-gayanya super besar. Jadi kebayang dimensinya sudah optimal karena sedekat mungkin dengan nilai batasnya, tapi konsekuensinya pengaruh di data dihitung. Sehingga nanti output analisi struktur 4-1 dikalikan dengan faktor ini dan ini. Nah, SMPT sudah selesai, ternyata belum. Karena apa? Karena foto P-Delta ini ternyata tidak hanya dikalikan dengan gaya-gaya dalam, tapi juga dengan displacement ini. Dizinkan untuk menggantikan perpindahan dan gaya komponen. Jadi, intinya nilai ini harus dikalikan dengan 1,13. Baik, coba kita hitung sama dengan nilai ini dikali, angka faktor P-Delta. Begitu juga yang di bawah, pada lantai 1. Pada lantai atas juga begitu. Tapi lantai atas saya yakin tidak ada masalah. Begitu. Jadi, sekarang coba kita masukkan. Ini jadi displacement aslinya. Di copy, taruh sini. Ini, dia taruh sini. Jadi, yang displacement aslinya. Nah, gara-gara P-Delta, sudah saya duga, ini tidak oke. Lagi-lagi, masih kurang. Sudahlah kena P-Delta, P-perbesar displacement-nya, hasilnya jadinya tidak oke. Walaupun tipis, betul tetap harus kita hit. Desain ulang. Sedangkan yang lantai atas, misalkan kita hit. Ini, kita taruh sini. Pasto value. Masih oke. Biasanya duga. Begitu. Bagaimana, lantai tempat alah Y? Ini, taruh sini.